Pagi ini saya mau jabarkan buat Anda data-data mengenai inflasi selama 3 tahun terakhir kita telik bareng kapan sih inflasi spiking, apa penyebabnya dan karena kali ini di suasana menjelang ramadhan terutama saya mau bahas tren ini yaitu tren inflasi menuju dan pasca lebaran untuk melihat faktor utama penyebab inflasi tersebut di pangan penyumbang inflasi bahasan kita pagi ini Saya mau mulai dengan tren inflasi selama 2019 ya which is baru 4 bulan nih dari Januari sampai April secara mantuman di bulan April inflasi itu naik 0,44% ini jadi yang tertinggi secara mantuman tertinggi sejauh ini dan kenaikan April ini secara year on year dibanding April tahun lalu adalah sebesar 2,83% jadi ini secara year on yearnya nah untuk secara year on year ini dianggap masih terkendali karena kenaikan inflasi sebesar 2,83% tersebut tidak akan berdampak besar pada inflasi tahunan yang ditargetkan memang sekitar 3,5% plus minus 1 ya plus minus 1 jadi kalau kita lihat disini 0,44% memang tinggi banget tetapi dibandingkan tingkat inflasi mantuman karena juga dengan ekspektasi juga May inflasi akan naik juga nah ini kalau kita lihat trennya in the other hand melihat tren kenaikan yang jelas menjelang Ramadan ini saya akan perlihatkan untuk Anda di slide berikutnya ini kan menuju ke Ramadan ya lalu kalau ini kita adalah grafis inflasi mantuman dari BPS yang kita tarik sampai tahun 2016, 3 tahun belakang untuk melihat bagaimana sih tren inflasi spiking secara trennya dan di bulan apa nah jelas sekali ini saya ambil dari April sampai Juli memang selama lebaran selalu ada tren kenaikan harga jadi dia spiking di daerah waktu-waktu lebaran tapi di 2016 sampai 2018 ini menariknya ini 3 grafis ini kita bisa lihat disini baru dimulai kenaikan harga itu pada bulan Mei compare tuh tahun ini 2019 baru April aja udah ada kenaikan inflasi mantuman sebesar 0,4% kita lihat inflasi mantuman tertinggi di 2016 yang grafis biru itu tertinggi di bulan Juli di bulan Juli itu di 0,69% kalau kita bisa lihat disini ini untuk Juli lalu untuk 2017 ada di bulan Juni di 0,69% dan untuk 2018 di bulan Juni juga di 0,59% ini semua tuh adalah bulan tepat jatuhnya hari Idul Fitri dirayakan di tiap tahun jadi 2016 itu di Juli, 2017 di Juni, tahun lalu di Juni ini jelas memang kelihatan kalau selalu spiking di bulan menjelang Ramadan dan peaking di bulan Lebaran yang kemudian turun lagi trennya mantuman pasca Lebaran kita bisa lihat trennya sendiri di grafis ini lalu dengan inflasi di sektor pangan ini BPS Dirilis juga kemarin menyebutkan bahwa salah satu faktor utama inflasi menjelang Ramadan as we can tell adalah kenaikan harga komoditas pangan atau bahan makanan untuk menyaksikan video lengkapnya silahkan klik link di deskripsi di bawah ini saya Ali Muratmaja, CNBC Indonesia, beyond business